Sekarang jam makan siang ya, jadi lagi pada ngantri beras sama Bujian juga. Bujian lagi masang baliho, mereka kan nyalek dari DPO loh nggak salah. Eh DPD, DPO udah pembincarian orang. Mbak Kope mungkin ini lulusnya SMA atau SMP dan nanti akan terus kemana? Ini anak saya dua-duanya lulus SMA. Nah, kebetulan di sini dua tahun ya, Amit ya? Ya, akselerasi. Dua tahun, jadi baru daftar udah lulus. Ya, waktunya. Hah? Anak saya waktu masuk ini nggak saya timbang ya. Nggak, karena di sini memang saya memilih sekolah ini banyak kelebihan-kelebihannya. Dari mulai waktu bersekolah aja lebih pendek, dua tahun. Ya, walaupun teman saya lebih pendek lagi ya, tapi ini sekolahnya lebih pendek. Ini juga ada overseas. Jadi separuh sekolahnya di Kanada. Biasanya orang-orang ketemu Kaseto ini ketemu Kanada. Katanya ini yang terjauh ya, Misya. Tukaran-tukaran ini jauhkan, Mbak. Ini yang terjauh. Tukaran pelajar ya? Tukaran pelajar. Berantem dong, tukaran. Auran? Ya, pertukaran. Enggak, persis saja. Kalau saya dulu SMA pernah pertukaran pelajar. Di mana? Di Australia. Saya ke Australia. Australia diwakilin kangguru ke Indonesia. Bang, nilainya gimana nih? Memuaskan kan? Karena anak-anak kan pasti pintar kalau akhlerasi. Berarti musuh memuaskan nggak, Bang? Ya, kalau nggak memuaskan, saya pagi nggak kramas ya. Saya nggak rapi-rapi gini. Jadi saya memang betul-betul bersiap untuk meladiri sudah anak-anak saya. Nilainya sendiri, Bang? Nilainya anak-anak mulia dari situ, Mbak? Ya, Alhamdulillah. Gimana kembar? Bagus, dapat BACUKAI. Akan lanjut kemana, Bang? BACUKAI baru ditangkepin ya. Mau lanjut kemana, Australia, Filipina, atau mana? Ke Sudan. Karena Sudan lagi nggak tes lagi, lagi perangan. Jadi dia tidak memerlukan tes lagi, sekolah. Akun Korea pun? Dia juga di UMN. Oh, ini. Yang punya kompas. Nanti keluar jualan Korea. Ini kan banyak banget, Bang. Karena kan sekolahnya baru di BACUKAI selama 2 tahun. Lumayan untuk ditemukan rumah. Oh, iya. Iya, mendengarkan rumah bukannya boarding, saya usir. Jadi biarin mis yang tanggung. Selama 2 tahun itu, Saya hanya menanggung istri saya saja. Itu saya cukup makan lontong dan isinya. Jadi, memang sekarang ini baru ketemu lagi, 2 tahun. Dan memang begitu ketat juga, tidak bisa setiap hari bertemu. Apalagi waktu, tapi sekalinya ke Kanada, Miss membolehkan saya bertemu tiap hari. Cuma nongkosnya. Berarti anak-anak boarding school-nya di Kanada atau apa? Di Indonesia separoh, di Kanada separoh. Ibu mau ambil yang mana? Di Kanada berapa tahun? Ini enggak sekolah aja 2 tahun. Ya, setengah lah. Ini kan sekolah internasional ya. Dan mungkin anak-anak seperti apa sih? Di 2 tahun di asrama, akhlaknya udah mulai kelihatan lebih baik atau seperti apa sih? Alhamdulillah, dalam soal ibadah juga memang, seperti subuh aja 4 rokan, satu yang rajin ya. Maksudnya, 2 rokan dengan sunah. Karena sunahnya sebelum subuh itu memiliki dunia dan seisinya. Saya aja enggak punya apa-apa, mediahnya diambil. Bangga enggak sih Bang Komek anak lulusan internasional, walaupun masih SMA ya? Tidak hanya bangga, tapi bangkuang juga. Karena kan saya tinggal di Bogor ya. Bang Komeknya ada beberapa ibu-ibu protes, bangga kalau misalkan diunduk, ini sudah itu hanya untuk orang kuliah aja, tapi anak SMA sudah bisa semeriah ini, semeriah ini, semeriah ini gitu. Kenapa itu? Bagaimana pendapatnya? Bang Komeknya itu, wisuda itu hanya buat kuliah aja, ini SMA atau pemegah ini? PK sudah ada, wisuda. Wisuda ini sebenarnya bukan dari internasional. Ini kita ambil dari bahasa Jawa, wisuda, jadi selesai. Jangan melihat sepenuhnya internasional. Jadi, dan, enggak ada yang protes, enggak ada yang protes. Enggak. Bangkupannya, setiap mungkin Bang, anak SMA sudah bisa wisuda, yang pemegah dan meriah ini. Ya, sebenarnya, saya dulu begini juga. Oh gitu. Enggak ngerasainya. Sekolah di Puan Bambu. Bang, ini kan sekolah terbilang cukup elit dan mahal. Gimana nih, dua anak lagi sekaligus, biayanya. Gimana tuh? Saya bilang nyatu. Yang dua, yang empat. Ini diomong-omongin sih. Tauan amin bis. Gimana yang mungkin. Sekolah-emirik ini kan salah satu sekolah enik di Jakarta ya? ada yang di Jakarta, ada yang di Cikarang. Oh ya. Cikarang tuh tadi IBS. Yang ini di Gedung Patra, di Jakarta. Bener gak sih, Bang? Ya, kadang-kadang bener-kadang enggak. Ngomongan saya, kalau bener ke Gedung Dewan, dari anak gua ini sampai gua rumah karena kan yang di rumah saya rumah orang biaya dari biaya ini dari anak-anak kalau disudah gilaik bisa mahal ngasih Hai Iya Iya Kira-kira Kira-kira Tapi Bateng-bateng ketemu Pulang gue ketemu muta Tapi mantatin Mahal ya Pak berarti Apa itu Tuh Mau berdaftaran Mau sekolah sekir mobil ya Gapin 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 Ada nenek Sihir lagi Bang duduk aja bang Gapin dekat sini Udah Udah Gapin Jangan Ejah